Malaysia yakin bakal ciptakan sejarah di Piala Asia U23 Tahun 2024, pasang target lebih tinggi dari Indonesia. Timnas U23 Malaysia yakin bisa menciptakan sejarah baru di ajang Piala Asia U23 Tahun 2024. Ada pun ajang Piala Asia U23 Tahun 2024, akan mulai bergulir pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Di Piala Asia U23 Tahun 2024, Malaysia tergabung di grup D bersama Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Berdasarkan aturan, tiga tim terbaik di turnamen tersebut akan mendapatkan tiket langsung ke Olimpia de Paris Tahun 2024. Sedangkan tim peringkat keempat masih harus bertanding melawan tim peringkat keempat Piala Afrika U23 untuk memperebutkan sisa tempat. Menjelang tampil di Piala Asia U23 Tahun 2024, timnas U23 Malaysia percaya diri mampu menciptakan sejarah di bawah asuhan pelatih Juan Torres Garrido. Saya yakin, Malaysia di bawah bimbingan pelatih Juan Garrido dapat membuat sejarah, kata Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Hamidin Amin kepada Neustrade Stimus. Pernyataan yang disampaikan Presiden FAM itu sekaligus menjelaskan bahwa target yang diusung Malaysia di ajang Piala Asia U23 Tahun 2024 lebih tinggi dari timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia yang sebagai tim debutan, memasang target lolos ke babak delapan besar alias perempat final Piala Asia U23 Tahun 2024. Target tersebut juga menjadi penentu bagi sang pelatih Sinta Yong, apakah kontraknya diperpanjang atau tidak. Sementara itu, Malaysia sebelumnya sudah dua kali mengikuti turnamen Piala Asia U23. Pencapaian terbaik skuad muda Harimau Malaya yaitu mencapai babak perempat final pada edisi tahun 2018. Di Piala Asia U23 Tahun 2022, langkah Malaysia terhenti di babak penyisihan grup usai menelan tiga kekalahan, termasuk 0 banding 2 dari Vietnam. Tahun ini, FAM mempersiapkan tim lebih matang dengan banyaknya pertandingan persahabatan internasional. Pada Maret kemarin, Malaysia menghadapi India dalam dua pertandingan, masing-masing menang 2 banding 1 dan seri 1 banding 1. Pada tanggal 1 April, skuad yang terdiri dari 26 pemain tiba di Qatar dua pekan lebih awal dari hari pembukaan turnamen. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan cuaca dan kemudian memainkan dua pertandingan persahabatan lagi melawan tim Tuan Rumah dan Tiongkok. Bicara soal komposisi tim, pelatih Malaysia John Torres Garrido kehilangan empat pemain kuncinya karena cedera. Keempat pemain tersebut adalah Kiper Rahadiasi Rahalim, Bet Azam Azmi, Rufentiran, serta Gelandang Richard Chin. Di antara pemain tersebut, Azam Azmi menjadi pilar yang sulit tergantikan di lini tengah pertahanan. Oleh sebab itu, Garrido berharap pemain lain akan berusaha mengisi kekosongan tersebut. Selain itu, striker Arif Aiman Hanapi juga tidak bisa hadir karena klubnya si Mizu Espol segi jeleh gue itu tidak bersedia melepasnya. Daftar skuad Malaysia juga memiliki beberapa nama terkenal yang dipromosikan ke tim nasional, termasuk Bekharit Haikal, Gelandang Muhairi Angmal, dan Doa Lain. Dua wajah penting lainnya adalah striker Lukman Hakim yang bermain di Jaleh Gwitri untuk Yokohama Stasi dan Gelandang Anil Finda Suwaran di divisi ketiga Jerman untuk Waldrauf Mannheim. Terima kasih telah menonton!